Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah Pemirsa Siraman Kobo dimanapun berada Gimana kabarnya? Kami segenap tim Siraman Kobo BMSC TV Insya Allah senatiasa mendoakan pemirsa dan kita semua Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Mengingat beberapa hari lagi Kita akan memasuki bulan suci Ramadan Mudah-mudahan kita semua selalu senatiasa bisa menjaga kesehatan kita Menjaga kebersihan kita Dan jangan lupa untuk selalu bertawakal Mohon ampun kepada Allah SWT Meminta pelindungan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah SWT Amin Senang sekali saya Bubi Mola dan juga Pusat Danu Bisa menemani pemirsa semua dalam acara kesayangan kita di Malek Kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukkan hati Bersama Fiostin Halal Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi Baru boleh terima Seperti biasa kita pantun dulu Udah lama gak pantun bareng-bareng sama pemirsa nih ya Siap semuanya? Siap Papan lama terpecah belah Anak menangis meminta bola Jangan menyerah jika kau lelah Jaga semangat tetap menyala Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah ketika hidup tak seperti yang diharapkan Nah ini mungkin apa yang kita harapkan dalam kondisi seperti ini Ternyata kita harus melihat bahwa kondisinya memang kita sedang berada tengah-tengah wabah virus corona di Pusat Jadi banyak yang harus dikorbankan Silahkan tau usianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah Tema kita adalah ketika hidup tak seperti yang diharapkan Wah ini temanya galau ini Banget Iya Kita yang harus kita sadari adalah bahwa kehidupan kita itu ada beberapa hal yang Kadang-kadang kita sebagai seorang manusia belum paham bahwasannya Hidup itu ada jalan dimana jalan tersebut itu kita yang berjalan atau mencari jalan kita untuk mentakdirkan kita Kemudian ada juga dari jalan yang sudah kita kerjakan itu nanti Allah akan memutuskan sesuatu Jadi kodarulahnya seperti itu Nah disinilah yang harus kita ketahui bahwasannya bagaimana kita tetap berusaha disuruh ihtiar oleh Allah Ta'ala Fa'idah kudiyatis sholatu fantasiru fil'ad Jadi pada waktu kita selesai sholat kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Untuk mencari rizki Jadi untuk ada cara disuruh untuk mencari rizki Ada cara untuk mencari sesuatu agar nantinya kita bisa mendapatkan sesuatu Dan ingat mendapatkan sesuatu ini Takdir yang nanti kita dapatkan adalah takdir dimana kita itu sebenarnya dihadapkan untuk ada di jalan Allah Nah disinilah kita tidak akan pernah tahu Nah suatu ketika takdir ini meleset dari perkiraan kita Suatu ketika seumpamanya negara di dunia ini sama Meleset dari perkiraannya yang dulunya itu sudah bermimpi ekonominya naik Sekarang hanya dengan masalah virus yang kecil bubar semuanya Amerika atau New York jatuh Cina juga seperti itu Jepang juga sama Semuanya termasuk Indonesia Tapi Indonesia kecil juga itu kayaknya Yang kena virus ya Kalau dibandingin sama Kalau yang dibandingin yang lain Amerika Amerika dan sebagainya Apakah itu orang Indonesia yang hebat? Allahu alam kita tidak tahu ya Tetapi intinya adalah Pada saat seperti ini kita merasakan Sangat merasakan Semua pekerjaan Ditutup semuanya Kalau enggak diobrak-obrak Katanya ada sanksi Katanya ya Katanya ada sanksi Sebagian yang satu ada sanksi Di perusahaan Yang satu lagi ada yang di dalam dikeluarkan Kan bingung juga ya akhirnya Nah disinilah kita juga bingung Kalau ada seseorang yang di sebagai ASN Bisa aja tiap bulannya dia akan mendapatkan riski Dari Allah ya Amin insya Allah Tapi kalau yang swasta Yang swasta itu bingung gitu loh pasti Pasti bingung Yang jualan di pinggir Yang firas swasta bingung Ya banyak perusahaan yang kolaps Nah ini saya tidak tahu bagaimana caranya Tetapi intinya adalah Tidak ada daya dan kekuatan apapun Yang terjadi kecuali atas izin Allah Berarti corona ini muncul Apapun bentuknya ini atas izin Allah Jadi kalau sudah atas izin Allah Kita tidak boleh menggerutuk Kita tidak boleh Apa namanya Emosi marah Menyalahkan satu dengan yang lain Berikhtiar boleh Ya berikhtiar boleh Pakai hand sanitizer Boleh pakai masker Pakai ini yang memang dianjurkan oleh pemerintah Boleh Dan yang jelas Kita nanti di bulan Ramadan ini Ada mudik kalau bisa Dimohonkan untuk tidak lah Jangan sampai ini menyebar ke keluarga kita Sehingga keluarga kita jadi Memang tidak kita harapkan ada yang terkena Tapi walau alam kita tidak tahu Marilah kita Tetap kita syukuri Semua yang terjadi di dunia ini Atas izin Allah Ayo Tetap kita Sujud pada Allah Ta'ala Dalam kondisi Saat ini Terkena corona Tetap saja bersyukur pada Allah Karena Allah banyak memberikan karunia pada kita Nikmat yang sampai saat ini Masih bisa hidup Mudah-mudahan manfaat Amin Walau alam Terima kasih Pak Ustadz Mudah-mudahan bermanfaat ya Semuanya terjadi atas izin Allah Kembalikan kepada Allah Tetap kita berihtiar Semaksimal mungkin Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala